Mendekati Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, para pemudik masih saja berdatangan di Kabupaten Banyuwangi. Meski ada himbawan dari pemerintah agar tidak mudik terlebih dahulu, dengan tujuan agar virus corona tidak semakin menyebar luas. Pemudik yang datang ke Banyuwangi harus melakukan isolasi di Gortawangalun. Namun, hingga kini belum ada masyarakat yang bersedia untuk diisolasi. Para pemudik yang terdata di Gort tersebut lebih didominasi dari Provinsi Bali. Meski sudah dijadikan tempat isolasi sejak tanggal 4 Mei lalu, hingga detik ini belum ada pemudik yang menjalani isolasi. Sejauh ini, sebanyak 106 pemudik sudah terdata di Gortawangalun, serta melakukan isolasi mandiri di desa masing-masing. Kalau saya sih pilih isolasi di rumah. Kalau di sini kan kumpul banyak orang, nanti takutnya kita tidak kejangkit virus COVID-19, nanti takutnya kita bisa kena. Kalau di rumah kan kita bisa ini sendiri. Ya, khawatir sih ada. Tapi kita ya harus percayalah, harus gimana ya, bismillah lah. Rasa rindu dengan keluargalah yang menjadi alasan utama. Mereka juga mengaku lebih nyaman mengisolasi diri di rumah, karena masih bisa berkumpul dengan keluarga. Tadi kan udah ada penjelasan kok yang ada isolasi di Gortawangalun, kenapa sih ibu memilih isolasi pulang ke rumah? Karena kangen, pengen kumpul sama keluarga. Ya, takut sih, tapi gimana kangen sama keluarga, pengen kumpul. Masnya lebih memilih isolasi gimana sih, mas? Di rumah aja, mbak. Alasannya mas? Karena lebih enak, lebih nyaman, juga ketemu keluarga, bisa gimana ya, mbak. Lebih enak lah pokoknya, kalau di rumah itu. Tidak takut menjadi pembawa virus, mbak? Enggak, mbak. Kadis Porazian Kostalani pun juga memberikan penjelasan, serta pemahaman kepada para pemudik yang datang tentang pentingnya isolasi diri. Kami tidak mengukang, tidak bisa memberi sanksi, karena memang kita terbatas dengan aturan, namun senantiasa menyarankan, memberikan pengertian, yang tujuannya adalah untuk antisipasi kita semua, supaya masyarakatnya tetap sehat dan sehingga virus corona ini bisa kita tekan yang terjangkit dari Kabupaten Banyuwangi. Bagi pemudik yang tetap pulang ke desa masing-masing, diharapkan agar selalu mematuhi protokol kesehatan, serta mengisolasi diri di dalam rumah selama 14 hari, agar kita semua terhindar dari penularan virus corona. Ravita Kamil, Banyuwangi TV, melaporkan.